Salam sepak bola Coach Roka, welcome to Bola Bung Binder Terima kasih, selamat malam Ya terima kasih banyak Coach sudah meluangkan waktu untuk bicara di Bola Bung Binder Saya sangat menghargai waktu dari Coach nih untuk bicara di channel ini Ya saya juga sangat terima kasih bisa diundang dengan Sebenarnya kita sudah kenal lama ya Tapi biasanya beda-beda perang Kalau Mas Binder perangnya ya selalu komentator Kalau saya jadi pemain, habis itu jadi kawan juga komentator Sekarang jadi pelatih, jadi tetap sudah lama kita saling kenal kan Tetap satu kehormatan untuk bisa berbincang sama komentator yang sangat terkenal Terima kasih Coach, saya juga berterima kasih dan saya merasa bangga juga bisa bicara sama Coach Karena terus terang saya ini kan kenal Coach itu memang pertama kali pada saat kita komentator ya Dua-dua ya, tapi sebelumnya kan saya sudah sering mengomentari pertandingan yang Coach main Dari Persija, kemudian, aduh saya lupa, Persiba Terus ada satu lagi klub Persebaya ya kalau nggak salah ya, saya lupa ya Itu saya komentator pada saat Coach main Dan kemudian saya kenal Coach sebagai komentator Sampai saya juga mengomentari Coach ketika ya sudah menjadi pelatih Jadi dari pemain, komentator kita sama-sama Sampai pelatih Nah ada satu hal yang menurut saya unik Bahwa muka Coach nggak berubah ini Masih sama seperti dulu Dan jujur, seperti dulu juga Coach murah senyum, sekarang juga masih murah senyum Ya sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak senyum kan Tuhan sangat sayang terutama sama saya, terutama sama keluarga saya Jadi tidak ada alasan untuk tidak senyum Terlalu bersyukur, bisa dikasih kesehatan, sekarang dikasih posisi yang memang kita cari Jadi sebenarnya ya nggak ada ini, nggak ada alasan untuk tidak senyum Ya, saya suka sekali sikap positif dari Coach Roka, dari kita kenalan Sampai sekarang saya melihat menjadi pelatih di Persika Diri Tapi sebelum kita bahas tentang Persika Diri Saya ingin Coach share juga ke viewers kita Kan Coach lama ya, bermain sebagai pemain di Indonesia Kalau saya nggak salah itu sekitar 10 tahun ya Klub pertama Coach Roka itu PSMS Medan Ya, 2003 Klub terakhir itu Persisoro Yang saya ingin tanyakan ke Coach Roka pertama-tama Bagaimana caranya itu bisa datang ke Indonesia? Kita harus ini ya, kembali 10 tahun Jadi pas tahun 2002 itu ada krisis sepak bola di Chile Ada krisis sangat besar Dimana Sifuk atau yang lebih tepat sekarang dipanggil APP Chile waktu itu Sangat bokal dan sangat berani untuk berubah sistem sepak bola Seperti yang dulu, setilanya seperti yang pernah juga di Indonesia Dari APPD ke swasta Oke Krisis total, 2002 Sampai kita 2002 itu hampir 4 kali Kita berhenti kompetisi Oh begitu ya Sebagai sindikat, sebagai APP Secara otomatis Tahun kemudian 2003 itu Kesempatan untuk Banyak pemain yang bersuara Atau banyak pemain yang lumayan besar Atau banyak pemain yang juga senior Kesempatan itu kan terbatas Akhirnya Ada satu agen Orang Chile juga yang sudah pernah main di sini Dari tahun 1998 Dan mulai ambil kesempatan itu Dimana dia lihat banyak pemain yang berpengalaman Pemain yang punya nama Mantan timnas Pemain Liga 1 Dan tiba-tiba di Chile itu gak ada peluang Jadi dia ambil peluang itu dan bawa kita ke Indonesia Di situ awal Saya satu-satunya Tapi saya bisa kasih nama mungkin lebih dari 20-25 orang Chile yang pernah main di Indonesia waktu itu Dan menarik ini yang Coach katakan Pada saat itu kan banyak ya Pemain dari Chile ya Tapi Dalam 2-3 musim terakhir ini kok berkurang Coach Ada apa ini sekarang? Sebenarnya bukan 2-3 musim terakhir ya Aku lihat itu sekitar 6-7 tahun itu Udah jarang sekali ada pemain Chile Yang baru ya Yang waktu itu masih 5 tahun Mungkin masih ada Christian Carrasco yang pensiun sekitar 2016-2017 Karena sekarang memang kondisi Kondisi sepak bola di Chile itu sekarang sangat bagus Setelah berapa kali atau berturut-turut mereka masuk ke Piala Dunia Mereka habis Karena 2015-2016 mereka berturut-turut juga juara Kopa Amerika Jadi sebenarnya menilai dan sepak bola di Chile itu sebenarnya sekarang sangat maju Secara otomatis kalau kita bicara maju Secara monetari atau secara finansial Mereka itu sangat bagus Makanya sekarang ini saya sebagai pelatih orang Chile Ya saya mau kerjasama sama orang Chile Cuma ya orang Chile yang gak mau kesini Dan kita juga bisa melihat ya Imbasnya seperti tadi yang Coach Roca katakan Chile kan beberapa kali sampai jadi juara Copa Amerika ya Dan juga ada cukup banyak pemain Chile Yang akhirnya diekspor ke Eropa juga Yaitu tanda-tandanya bahwa memang kompetisinya itu berkembang dengan baik Dan tentunya sehat Sehingga begitu banyak pemain yang akhirnya juga bermain di Eropa Ya itu benar sekali Tapi sebenarnya bukan mulai dari kompetisi yang sehat Itu sebenarnya mulai lebih ke belakang lagi Atau lebih lebih lagi di kompetisi dan kerja di usia dini Oke, pembinaan ya, pembinaan Ya, pembinaan Pembinaan di Chile itu sangat profesional, sangat bagus Tetap ada banyak kekurangan Tapi mereka bisa melahirkan pemain pada waktu itu Ada berapa pemain yang bisa diekspor Sebenarnya itu kan tujuan awal Secara otomatis karena pembinaan itu bagus Tiba-tiba ada generasi juga yang ketemu-ketemu orang Pemain-pemain yang berbakat Akhirnya jadi tim nasi yang kuat Tapi sebenarnya kan kompetisi Mereka itu jarang lama di kompetisi lokal Itu yang beda di sini Itu yang saya selalu bandingkan Dan selalu saya mencoba dorong Support untuk pemain yang berani Main di luar negeri Atau berani pun main di luar kota sendiri Itu sebenarnya sudah tanda yang bagus Apalagi kalau berani main di luar negeri Kalau di Chile mereka usia dini 18 tahun, 19 tahun Sudah masuk profesional Satu semester bagus bikin dua gol Eropa Jadi mereka enggak banyak Enggak terlalu lama Di kompetisi internal Itu sangat baik juga ya Untuk perkembangan tim nasi ya coach Di situ mereka pastikan dapat Pengalaman yang lebih bagus Di Eropa Balik lagi ke Chile Udah jadi bentuk Udah jadi pemain yang lebih bagus Betul-betul Setelah main di sini Coach kembali ke Chile Di sana Menjalani kursus Untuk mendapatkan lisensi ya coach Saya sebenarnya Abis pensiun dari Persis Solo Saya sempat mendarat ke Amerika Selatan New York Spesifik Di kota New York Saya sebenarnya Mulai kecewa sama sepak bola ya Karena banyak masalah Finansial Jadi saya mencoba untuk Hidup di sana Tetap dengan ada Berhubungan sama sepak bola Saya pernah Langsung kerja di Akademi Sepak Bola Kolombia Di Di New York Habis itu Ada peristiwa Dimana Papa saya Meninggal dunia 2014 Dan pada waktu itu Saya kembali ke Chile Untuk Ketemu Papa Pada hari-hari terakhir Dan pas di situ Ada Orang dari APP yang Waktu lama Kita Kita bikin itu Bikin Apa namanya Bikin APP-nya Chile itu Dia tawarin Dia tawarin Ikut kursus Ikut kursus Untuk Sebenarnya bukan kursus lagi Itu kan Sudah Universitas Bisa masuk Universitas sepak bola Chile Untuk dapat Lisensi Pelatih Saya gak pikir dua kali Karena Sebenarnya itu kan Kepasian saya Dan Akhirnya Saya sama istri Dari New York Pindah ke Chile Selama empat tahun Yang saya punya di Chile And then After that Kembali ke Indonesia Apa yang membawa Coach kembali ke Indonesia Apa Coach melihat Apa tantangannya Di Indonesia Atau memang Coach Ada sesuatu yang belum Selesai di Indonesia Maka itu Coach kembali lagi Ke sini Sebenarnya yang pertama Selama itu kan Saya punya Istri orang Indonesia Ya saya tahu Sudah lama Kita sudah Bisa dibilang Sudah keliling Luar Indonesia Jadi Ya Jelas-jelas Dia yang kangen Saya juga kangen Tinggal di Indonesia Dan Kenapa enggak Kita coba Kalau di Chile Sebenarnya saya punya Kerja yang Stabil ya Stabil Di bola itu kan Kerjanya stabil Lebih stabil dari sini Tapi ya Balik ke Indonesia Dimana saya punya Banyak kenangan Dimana saya punya Banyak teman Saya pikirkan Kenapa enggak Berani Setelah Lam menjadi Pemimpin bola Kenapa enggak Kembali lagi Sebagai pelatih Mungkin Mungkin ada kesempatan Dan jadi keren Dan ternyata Setelah Coach cukup Lama kembali Ke Indonesia Kemudian sempat Menjadi Pelatih di sekolah Sepak bola juga ya Coach ya Ya Di Chile juga Saya Di Chile Itu kan wajib Itu kan termasuk Itu termasuk Materi lisensi Jadi kalau Dibandingkan disini Lisensi C Kita harus Mau enggak mau Minimal punya Sekitar 200-300 jam Melatih Anak-anak Di bawah Umur 12 tahun Lalu untuk B Di bawah umur 18 tahun Habis itu Untuk A dan Pro Yaitu Harus Paling enggak Kita satu tahun Harus pegang tim Liga Minimal Liga 2 Jadi sebenarnya Itu kan prosesnya Aku kan sebenarnya Selalu dari Aku suka Atau mungkin Kebetulan Jalannya sebenarnya Selalu panjang Lalu langsung Ya Jadi pas saya datang ke Indonesia Saya awalnya Di SSB Habis itu Dipercaya juga Jadi Dirtek Dari SSB La Liga Baru di La Liga Sudah diproyeksikan Untuk Jadi pelatih kepala Persik Kediri Oke Oke Iya Nah ini kan Pada saat Coach menjadi Pelatih dari Persik Kediri Kan sebelumnya Belum punya pengalaman Melatih Klub di Indonesia Kan sama sekali Belum punya pengalaman Apakah itu Klub amatir Apalagi klub profesional Nah Tantangannya seperti apa sih Di pengalaman pertama Melatih Persik Kediri Apalagi saat itu kan Persik Kediri Posisinya belum safe Yang saya ingat Saat Coach Roka Masuk itu Kalau gak salah Akhir November Atau pertengahan November Saya lupa persisnya Nah itu kan Persik Kediri Masih ada di Zona Papan Bawah Tapi Coach Roka Setuju Untuk menjadi pelatih Dari Persik Kediri Dengan resiko besar Kalau menurut saya Nah tapi ternyata Dengan 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 tantangan Yang Coach terima Ternyata bisa mengubah Segala sesuatu ini Di Persik Kediri Nah perasannya seperti apa tuh Pas pertama kali Menjalani game Sebagai pelatih Persik Kediri Kalau gak salah Kalah ya Lawan Arimai Saya lupa ya Kalah ya T2-3 atau 1-3 Itu lupa saya skornya T2-3 Iya 2-3 Itu gimana itu Coach merasakan Waktu first time Keluar ke labangan Ini kan tim pro ya Kan tim pro yang Iya Sedang berada di Zona Papan Bawah Nah gimana Apa yang dirasakan Coach Pas pertama kali itu Sebenarnya Saya selalu menilai Justru karena saya Sudah terasa Kalau Waktu saya masih main Apa namanya Berapa tahun terakhir Sebelum saya Pensiun Sebenarnya Kelakuan saya itu Sudah seperti pelati Jadi Kadang-kadang saya harus Ikut latihan Jadi kadang-kadang Saya berubah Skema pelati Sendiri Di dalam lapangan Saya selalu Pemain Kadang-kadang saya Waktu itu masih Suka baca Suka Ngomel Atau suka Apa ya Selalu bicara Soal makanan Jadi kan sebenarnya Itu bukan hal Yang biasa Cuma kan Pada satu saat Dikasih Biasanya itu Dikasih kita Kayak Apa ya Besi panas kan Harus Ambil Sampai dingin Nah Dan arah Beruntung juga Karena Sering saya juga Komentator Jadi Dalam kerjaan kita Kita kan nonton bola Betul Jadi saya Sudah berapa kali Saya berapa pertandingan Saya pernah siaran Persikir diri Oke Dan secara otomatis Kita nonton Nonton Tahu namanya Blah-blah Jadi kebetulan Saya penasaran Kok Persikir diri Sebenarnya pemainnya Lumayan bagus Tapi Ada sesuatu yang Tidak benar Kenapa mereka selalu Di minit-minit terakhir Kalah Atau mereka Gak bisa konsisten Blah-blah Akhirnya Saya ada di situ Jadi saya pelan-pelan Mulai Apa ya Sebenarnya kita Selain kita bicara Taktik Atau apa Yang paling kita Di saat Apa yang saya lakukan Di saat itu Adalah Gimana caranya Untuk angkat mental pemain Oke Itu yang pertama Penting itu ya Guaj Itu yang pertama Karena Sebelum saya masuk Soal taktikal Kita mau main Seperti apa Yang paling Saya utamakan Waktu itu adalah Mereka menerima Saya atau tidak Mereka percaya Atau tidak sama saya Jadi Itu harus cepat Dalam satu minggu Kita saling Kenal Dan Pelan-pelan Tapi menurut saya Itu cepat Mereka saling percaya Itu satu Habis dari situ Yang pertama Secara manusia Blah-blah Secara mental Baru saya mulai masuk Dan bukan Bukan juga Saya masuk dengan Skema Atau apa Yang saya selalu panggil Rokam metodologi Blah-blah Itu kan Sebenarnya Seluruhan Bukan cuma Di dalam lapangan Tapi Aku ajak Diskusi Sama pemain Gimana mereka Rasain Di dalam Pertandingan Apa yang mereka Rasain juga Di dalam Di luar lapangan Apakah mereka Setuju gak Kalau kita punya Planning pertandingan Seperti A B Dan C Dan mereka setuju Dan mereka bisa Mulai Terima Padahal Pertandingan pertama Itu sangat Susah Sangat Berat Buat kita Apalagi Dalam kata-kata Semua orang Meragukan Saya sebagai pelatih Dan itu sebenarnya Dari awal Saya bilang itu wajar Saya gak masalah Saya gak masalah Sama sekali Itu sebenarnya Tantangan di Indonesia Saya juga punya banyak 2003 saya baru datang Apakah saya bisa Apa namanya Berkomunikasi Di sini Tanpa bisa Bahasa Makanan Jadi tantangan Hampir setiap hari Tapi Saya juga selalu bicara Tantangan Untuk seorang Yang kerja di sepak bola Itu saya gak terlalu setuju Karena Ini kan pilihan kita Iya Kesukaan kita Jadi kalau itu menjadi tantangan Menurut saya tidak masuk akal Seperti kata Itu kata-kata Diego Maradona ya Tantangan itu punya orang Yang keluar dari rumah Jam 6 pagi Balik jam 8 malam Dan belum bawa Seribu pun Ke rumah Untuk makan Itu baru tantangan Kalau kita Kita kan pilih Jadi sebenarnya Bukan tantangan Tapi paling gak Saya mau tunjukin Secara Instans Secara cepat Padahal saya orang Yang percaya proses Jadi kan ada tantangan Dalam diri saya juga Gimana caranya Saya bisa cepat-cepat Itu menang pertandingan Tapi dengan Warna Atau dengan karakter Saya Dan Pemain Akhirnya pertandingan pertama itu Kita sebenarnya Unggul lebih awal Sampai minit 40 Mainnya bagus Blah-blah-blah Habis itu ya Kita ketahukan Ada tim besar punya Pemain dengan kualitas Blah-blah Mereka bisa Kembali Dan unggul Unggul 3-2 Tapi saya secara Permainan Saya puas Cuma Ya itu Secara hasil Pastikan Ya Tapi sekarang Saya menilai juga Sekarang supporter Ada banyak yang Sudah mulai mengerti Itu adalah Keunggulan Media Oke Ada banyak yang Oke kalah Gak apa-apa Yang penting Main seperti ini Yang penting Paling gak bisa 10 passing Atau 12 passing Malah banyak yang Sudah mulai pakai Kata-kata Seperti komentator Position Gak banyak lompas Main kaki-kaki Jadi sebenarnya Habis itu saya mulai Ya udah percaya Kalau memang Kualitas pemain bisa Dan Ya Aku harus kerja Ekstra keras Untuk mulai bisa dapat Point Ya tadi Coach ada Bicara soal Ball possession Dan juga passing Saya kan juga Sudah lama Jadi komentator Dan musim lalu Juga Ya Coach Tau lah Saya komentator Banyak pertandingan Di Liga 1 Nah saya ingin Mengatakan secara Jujur Bahwa ada Tiga tim Yang saya suka Permainannya Persebaya Bali United Dan Persi Kediri Nah terserah Coach mau percaya Atau enggak Ya ini bukan Untuk menyenangkan Anda Tapi ya Faktanya begitu Karena yang saya Nonton Pertandingan-pertandingan Dertiga tim ini Ada Faktor Kesabaran Di antara Para pemain Dalam Membangun Serangan Sehingga Yang dipakai itu Adalah Passing and Possession Sehingga Yang dipilih itu Umpan ke Pemain yang dekat Daripada Cepat memberikan Bola ke depan Yang bisa menyiksa Pemain lain Maka itu Kita yang nonton Seperti yang tadi Coach Katakan Supporter itu Sampai ngomong Ya enggak apa-apa Yang penting ada Sekian kali passing Ada permainan Yang rapi Nah itu kan juga Membuat para supporter Sekarang sudah paham Bahwa ya Kalau mau hasil Akhir yang bagus Secara konsisten Mainnya harus rapi dulu Dan ternyata kan Coach bisa buktikan Nah yang ingin Saya tanyakan Ini kan Kalau enggak salah Coach dalam dua Pertandingan awal Kalah ya Saya lupa tuh Second match-nya Kalah lawan siapa ya Terus Perlahan-lawan Lawan Madura Lawan Madura ya Second match-nya Terlah lawan Arima ya Nah perlahan-lahan kan Mulai naik Sampai Sempat tidak terkalahkan Sebanyak 6 kali tuh Ya Sempat tidak terkalahkan Sebanyak 6 kali Yang saya melihat Statistiknya Bahwa ball possession itu Selalu lebih tinggi di kediri Ya Coach ya Artinya Hasil akhirnya Ya otomatis akan positif Karena Yang menguasai pertandingan itu Tim Anda Bahkan Ada satu kekalahan itu Kalau enggak salah Lawan Bandung ya 1-0 ya Itu tetap saya lihat Kediri mainnya tuh Bagus di game itu Tapi kalah Nah yang saya ingin tanya Bagaimana Coach bisa mengubah Kebiasaan dari para pemain Karena sebelumnya Saya nonton Kediri juga sering Mengandalkan direct class Tapi dalam 3 atau 4 pertandingan Itu Coach bisa mengubah Kalau menurut saya Ini instant Nah bagaimana caranya Tadi Coach bilang Meminta kepercayaan dari pemain Tapi kan Tapi kan Meskipun pemain sudah percaya Tapi untuk mengubah Kebiasaan mereka Habit Habit Coach Kebiasaan mereka itu Itu bagaimana caranya Apakah Dalam latihan Sehari-hari Atau bagaimana caranya Untuk mengubah Karakter permainan Dari tim ini Yang pertama Nah disitu Disitu sudah mulai Bergulir Rokam metodologi Dan saya selalu Yang pertama Secara komunikasional Kita nggak bisa Yakinkan Atau kita nggak bisa Orang percaya Itu cuma Dari omongan Itu satu Mereka harus lihat Tapi di sepak bola Pemain Karena saya juga pernah Menjadi pemain Melihat pun Saya belum percaya Begitu ya Sambil Sampai saya Rasakan Feeling Jadi ada tiga kan Secara komunikasional Nah Saya masukin dengan Kata-kata Habis itu saya masukin dengan Video Dengan Apa namanya Dengan presentasi Blah-blah Habis itu saya terapkan Di lapangan Ini Oke sorry Saya potong Ini video yang Coach tunjukkan Video yang dari mana Video yang mereka Yang mereka Yang mereka pertanding Oke oke Yang mereka bertanding Sebelumnya Jadi saya edit Saya ini Oke 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 Saya potong Jadi saya nanti kasih Oke Habis itu saya bilang Kenapa Kita mulai berdiskusi Habis itu saya bawa Itu ke lapangan Ini jangan akan terjadi Kalau kamu itu buang bola Atau kalau kamu Bolanya itu di atas Ya Kalau bolanya sampai di bawah Bolanya itu pasti akan Kita yang miliki Tapi kalau bolanya sudah naik Itu sudah 50-50 Itu satu Habis itu masuk video Masuk dalam latihan Oke Mereka sudah mulai mengerti Habis itu Dalam Dalam metodologi saya itu Semua yang kita latihan Itu adalah Latihan situasional Tidak ada latihan Tidak ada di konteks Sepak bola Tidak ada keliling Lapangan tanpa bola Tidak ada pemanasan Tanpa bola Yang ada itu adalah Passing Bergerak Satu lawan satu Dua lawan dua Tiga lawan dua Tiga lawan tiga Ruangan kecil Ruangan besar Gawang dua Gawang tiga Dan habis disitu Banyak aturan permainan Jadi selama Hampir dua minggu itu Kita lakukan Latihan Dimana bola itu Tidak bisa Di atas Betis Oh begitu ya Kalau orang yang di atas Betis Penalti Dan itu saya Lakukan juga Di SSB Jadi sebenarnya Untungnya juga Kalau pelati Karena Dengan aturan Seperti itu Pemain secara Otomatis Mereka cari Solusi Untuk masalah itu Semua aturan Ada di dalam pertandingan Itu masalah Kita sebagai Pemain Kita harus pecahkan Masalah Berapa aturan Ada lima aturan Kalau bikin gol Harus Bolanya bawah Crossing semua di bawah Habis tiga Kalau mau lewat Setengah lapangan Minimal harus ada Enam Passing Jadi tanpa sadar Mereka sudah mulai Bergerak Main pendek Support Disitu Habis itu mereka sudah rasain Habis itu saya Tanya lagi Evaluasi lagi Terus gimana Enak enak gak Lebih gampang gak Lebih memudahkan Para pemain juga Coach Iya Sekarang Saya juga bilang Kepada pemain Ini sebenarnya Dari dulu Saya tahu persis Kalau memang Fisik pemain itu Atau fisik seorang Gak bisa kita perbaikin Lebih dari 2% Jadi yang benar-benar Punya kekuatan Untuk lari banyak Itu Dalam latihan 1 tahun Dia cuma akan perbaiki 2% Tidak terlalu segitiga Kecepatan apalagi Kecepatan kan ada Masalah genetik Kecepatan itu Kan ada di darah kita Betul Kalau kita lahir Lambat Kita akan Selalu gerakannya lambat Kita bisa perbaiki Cuma dengan tekniknya Jadi saya gak terlalu Fokus ke situ Saya lebih fokus Untuk pemain Ambil keputusan Yang lebih tepat Selalu Sesuai dengan Apa yang mereka rasain Apa yang mereka lihat Apa yang mereka mau Lakukan Disitu saya siapin Sesi latihan Sesi Recovery Sesi video Pendekatan sama mereka Pendekatan sama mereka itu Kita bicara Dari mata ke mata Apa yang dia rasain Habis itu kita masuk ke Bola Strategi Teknik Taktik Tapi yang paling utama Disitu Apa yang mereka Rasain Kalau mereka enak Pasti mereka akan lakukan Dengan benar Dan terlihat Bagaimana para pemain Juga menikmati Jalan pertandingan Coach Itu yang sangat penting Karena saya juga bilang Termasuk saya Kita bukan orang Eropa Kita bukan orang Contoh Kalau kita mau adu Badan Atau mau cuma main fisik Lari Tabrak Kita sama Tetangga kita aja kalah Pemain Thailand Itu kuat-kuat Pemain Thailand Kuat China Jepang Jadi yang paling penting Kita harus hindari Kita harus hindari Tabrakan Gimana caranya Untuk menggunakan bola Pasin bergerak Pasin bergerak Sekarang ada contoh satu The best player Tahun kemarin adalah Marukawa Dia kuat enggak Tinggi enggak Kecepatan sebenarnya Kecepatan biasa Dari seorang Satu lap lima puluh Tapi dia disini cepat Itu yang perbedaan Itu yang bikin perbedaan Kalau tiba-tiba di Indonesia Ada lima belas orang Kayak Marukawa Lebih baik Timnas kita Ya benar Itu yang sekarang Dia gak pernah mau taprak Dia selalu hindari Bukan maksudnya takut Pastikan akan ada itu Tapi bukan tujuan utama Itu yang saya selalu terapkan Ke pemain Dan pemain itu setuju Aku gak tahu Ada yang pernah tanya ke mereka Atau tidak Tapi Saya percaya Kalau satu proses Untuk berkembang Seorang pemain bola itu Yang paling tahu Itu dia sendiri Kalau kita cuma Ini bukan era yang zaman dulu Waktu kita masih kecil Waktu orang tua kita bilang Winder Seket gigi Kamu pernah tanya gak kenapa Kamu pernah tanya gak kenapa Masihkan kita langsung Iya betul Sekarang Sekarang beda Tolong seket gigi Kenapa Emang kalau gak Kenapa Karena harus dijelasin semua Dan ini jelasannya Harus ada ketahuan Betul Kita tidak bisa asal juga Karena tiba-tiba Jutub Oke hari ini kita latihan pressing Gampang sekali mereka Oke Pressing itu apa di Youtube Kalau pelatihnya Bohong atau gak mengerti Ya ngangur ini Udah kehilang kepercayaan Jadi sebenarnya Susah-susah gampang juga Sekarang ada Sosial media yang sebegitu cepat Betul Setiap hari kita buka Instagram Latihan MU Latihan PEP Latihan ini Betul-betul semua ada Semua ada Cuma sekarang Gimana caranya Untuk kita bisa Bikin mereka itu percaya Kalau itu yang benar Gimana caranya Mereka harus rasain Mereka harus punya feeling Oh ya benar Oh ini yang terjadi Ya saya juga lihat Menarik si permainan Dari Persi Kedirina Coach Kita ini waktu Tinggal sebentar lagi Beberapa menit Nah saya ingin nanyakan singkat nih Dari Coach Kalau musim depan Targetnya apa sih Dari Persi Kediri Dan menurut Coach Bagaimana kemampuan Dari pemain-pemain Yang sekarang Coach punya Ya Kalau target Secara Dihirensial Atau secara manajemen Kita ditargetkan Untuk masuk lima besar Karena Sepertinya kita masih Ini ya Dengan Dengan Pertandingan-pertandingan Di putaran kedua Ada Ada rasa Kalau kita itu bisa lebih Bisa lebih baik Ya bisa lebih baik Saya secara pribadi Ya tetap Tetap saya kan akan kejar Target manajemen Tapi saya secara pribadi Sebagai Pelatih Saya mau Apa yang Bro Binder rasain Orang lain juga rasain Jadi Kalau lihat ke diri Wah enak lihat Wah gila ini Bagus Jadi banyak orang Teridentifikasi Dengan berjuang Dan permain Persikir diri Itu secara Idealisme ya Idealisme saya Seperti main Kalau menang Draw itu sebenarnya Bukan urusan belakang Tapi Urusan yang kita Tidak Bisa Prediksi sebelum Benar Tinggalin 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 sesuatu Ke belakang Paling gak Inspirasi orang Orang yang Teridentifikasi Jadi Kalau bukan cuma skor Oke menang Tapi menang Wah kamu lihat gak Menanya kayak gimana Kok enak Kalau kita cuma Kejar Hasil Kita gak akan diingat Saya mau diingat terus Saya ingat terus Saya jujur Saya katakan seperti itu Saya melihat Kediri Musim lalu Saat Coach Roka Menjadi pelatih Punya karakter permainan Nah itu sangat penting Menurut saya Dan itu jadi modal Untuk musim depan Ya itu kan Ini kan Memang juga sepak bola Ada orang yang suka Ada orang yang enggak Ya itu sebenarnya Tidak masalah Iya kan Pasti kadang kembali Belatih banyak ngomong Blah 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 Oke Tapi Coach Roka Sudah buktikan Ya bisa dibilang Iya karena Kemarin Kita bisa kan Lepas dari zona degrasasi Tapi sebenarnya Saya juga berambisi Untuk Kita bisa menunjukkan Permainan yang lebih Bagus lagi Lebih menarik lagi Lebih apa ya Lebih ngeyel Lebih ke diri Oke kita harapkan Nanti musim depan Permainan bisa Lebih Meningkat lagi Seperti yang Coach Roka inginkan Dan tentunya Saya mencapkan Good luck Dan ini bukan yang pertama Dan terakhir Coach Kita akan ada sesi lainnya Setelah Piala Presiden Karena kita tahu sebentar lagi Piala Presiden Nah saya ingin Menonton beberapa pertandingan ke diri Kemudian saya harapkan Coach punya waktu Kita diskusi tentang Permainan ke diri Dengan beberapa pemain baru Sudah ada beberapa pemain baru lagi Nah nanti kalau ada pemain baru Nah kita lihat Bagaimana perubahan dari Persi ke diri Dan saya ulangin lagi Seperti yang tadi saya katakan Saya jujur bahwa Saya menikmati The games of Persi ke diri Dan saya gak komentator pun Sampai saya Oh ini ke diri main ya Coba deh nonton deh Karena saya tahu Mainnya rapi Kalau udah main rapi Otomatis permainannya cantik Kalau udah main cantik Tentu kita semua suka Permainan itu Ya saya sebenarnya Dari dulu juga Menghargai Apa yang orang menonton Jadi itu secara Logikanya saya Kalau Kita mau lihat sesuatu Atau kita bayar Untuk lihat sesuatu Kita mau lihat sesuatu Yang rapi Bersih Jadi itu saya Saya mencoba untuk Pelan-pelan kasih ke Mentalitas Atau ke Pemain Semoga Tahun ini bisa kita lebih Lebih bagus Lebih bagus lagi Ya Terima kasih Coach Thank you Coach Untuk waktunya Dan Good luck For Piala Presiden Nanti setelah Piala Presiden Ya saya harapkan Coach punya waktu Kita diskusi lagi Tentang persi ke diri Thank you Terima kasih banyak Coach Terima kasih banyak Saya akan selalu Thank you Sama-sama Coach Terima kasih banyak Terima kasih.